nanti kalau seperti ini dijamin 100% tumbuh kalau tanam kelor memang susah-susah gampang nanam kelor saya sudah selamat datang di channel toyip hanazah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang ini teman-teman tentang menanam pohon kelor dengan batang ya ini menanam kelor dengan batang itu gampang-gampang susah teman-teman seperti ini untuk menanam kelor yang baik itu yang pertama adalah ini teman-teman kita pilih bibitnya bibitnya sudah tua atau segede seperti ini ya ini penampangannya pohon ini sudah besar ini teman-teman seperti ini jadi cepat tumbuhnya karena sudah besar tua jadi cepat tumbuh seperti ini ini penampangannya begitu subur untuk yang namanya kelor atau mori nya olivera yang sangat besar manfaatnya biasanya orang kalau meninggal ini kalau meninggal biasanya dimandikan dengan kelor identik dengan klinik berarti ini kelor teman-teman manfaatnya juga sangat besar sekali untuk kambing domba kita selain untuk memperlancar yang namanya susu susu kambing itu juga sangat bermanfaat untuk pencernaan nah ini kalau misalkan pencernaannya kurang lancar kita kasih makan yang namanya ini kelor sangat bagus sekali ini untuk pemilihan bibit cari yang sudah tua seperti ini teman-teman ini berat berapa ini 1 2 3 4 5 ini 6 ini masih kecil ini nah ini masih tumbuk kecil ini ada 6 sangat subur ini kan karena waktu tanamnya kan masih musim hujan awan musim hujan biasanya kalau hujan sudah agak banyak ngopo curah hujan yang tinggi itu biasanya agak sulit ini teman-teman dan usahakan jangan sampai itu yang namanya apa itu kulit-kulit-kulit harinya jangan sampai terkelupas untuk pohon kelor dan juga pilih yang seperti ini teman-teman kita cari setelah dipotong kita sendekkan apa disendekkan apa di ditaruh lagi ini biar tingis-tingis seperti ini ini tingis-tingis seperti ini ini kalau sudah seperti ini disendekkan sampai kalau sudah tingis-tingis ini kita kita tanam jangan syukur jangan asal menancapkan teman-teman kalau kita langsung ditancapkan seperti gimana langsung ditancapkan gini langsung ditancapkan ini kan kulit-kulitnya ini ini sudah dimakan layap ini kalau yang tidak seperti ini dimakan layapan kalau tidak kena tanah langsung ini memang susah-susah gampang ini namanya kelor ini tidak menancap seperti ini teman-temannya kalau yang ini mesti tumbuh ini ini pingis seperti itu kemarin kemarin disendek disendekkan saja ditaruh sini tidak dikasih tanah untuk misalnya dikasih tanah sedikit-sedikit teman-teman seperti itu nanti agar yang namanya itu bisa tumbuh atau tingis-tingis ini tingis-tingis seperti ini nanti kalau seperti ini dijamin 100% tumbuh teman-teman kalau tanam kelor memang susah-susah gampang nanam kelor teman-teman saya sudah berulang kali namanya menanam kelor banyak gagalnya setelah saya amati saya amati kenapa kok sampai tidak bisa tumbuh itu ternyata kulitnya mengelupas itu terus langsung saya tancap terus itu mesti tidak tidak bakalan tumbuh dengan begini teman-teman kita tutorialnya bersihkan area yang akan ditanami seperti ini kasih lubang teman-teman lubang seperti ini bisa menggunakan arit ataupun linggis cangkul juga tidak apa-apa yang penting nanti tanahnya berubah seperti ini kita ambil kita ambil kita tancapkan gini usahakan jangan sampai terkelupas itu yang namanya apa itu yang namanya kulit kulit daripada kelor ini kulit ari sudah ini tekan-tekan seperti ini kasih tanah seperti ini tunggu satu bulan kemudian ini sudah nanti tumbuh dengan dengan cepat kalau sudah tinggi seperti ini teman-teman ini ada sudah bitik-bintik kecil ini 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 menandakan nanti akhirnya juga tumbuh dengan suburnya teman-teman segera tanam hijauan untuk bangpakan kambing domba kita teman-teman agar nanti di saat musim kemarau kita tidak kebingungan untuk yang namanya bangpakan ini kita lihat yang satu bulan kemarin itu ditanam perkiraan November November pertengahan itu saya tanam sudah apa ya sudah tumbuh panjang banget teman-teman seperti ini sudah kita ini seperti ini langsung ada tulasnya dua cabang nanti setelah agak panjang kita potong lagi biar bercabang banyak ini sangat bermanfaat sekali untuk kelorin teman-teman cukup sekian video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat penak-penak jadi pokok raci ngarit pasti dapat duit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau ringa olivera selamat menikmati